Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita berjumpa kembali di acara Soca Interact episode 5 pada sore hari ini bersama saya Dinda Amelia. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, saya akan mulai saja acara Soca Interact kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dinda Amelia, tenang bisa berkesempatan untuk menemani jalannya Soca Interact episode kelima yang mengangkat topik Lean and Automation on Manufacturing Industry. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada pembicara kita hari ini, Bapak Deni Nopianto selaku IE and Lean Manager dari PT QT Kurnia yang nanti akan memberikan pemahaman bagaimana revolusi industri 4.0 pada perusahaan manufaktur. Telah hadir juga Ibu Mutia Permatasari selaku Product Manager dari Soca AI yang akan memandu kegiatan diskusi pada Soca Interact hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang baru bergabung ataupun yang sebelumnya sudah mengikuti acara Soca Interact sampai episode yang keempat. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada pembicara dan teman-teman semua bagi yang menjalankan. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para media partner kami yang telah membantu menyebarluaskan informasi terkait acara Soca Interact hari ini. Terima kasih kepada Daily Social, Marketers, Bitnesia, Tech4ID, Ayo Bandung, dan C-Level IT Community. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang belum pernah mengikuti Soca Interact episode sebelumnya, saya ingin memperkenalkan sedikit kepada teman-teman mengenai Soca AI. Soca AI adalah sebuah perusahaan AI platform yang fokus pada computer vision. Dan Soca Interact sendiri adalah salah satu program dari Soca AI yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang perkembangan teknologi, membuka koneksi seluas-luasnya dengan mempertemukan para pembicara profesional dan mendorong terciptanya entrepreneur dan developer baru untuk Indonesia. Soca Interact ini terdiri dari sembilan episode yang akan berlangsung dari tanggal 7 April sampai 23 April dengan mengangkat topik seputar teknologi modern yaitu AI and Robotics, Autonomous and Electrical, Blockchain, dan Metaverse. Serta menggandeng para pembicara yang ahli di bidangnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengetahuan dan teman-teman bisa langsung cek Instagram kita di atsoca.ai atau kunjungi website kita di www.soca.ai agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ibu Mutia yang akan membantu memperkenalkan pembicara kita hari ini. Waktu dan laya saya persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Dinda sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang kami hormati. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung dalam acara Soca Interact hari ini yang mengusung tema Lean and Automation and Manufacturing Industry. Mungkin Bapak, Ibu yang peserta hari ini dan sudah sering bersinggungan dengan industri manufaktur sudah enggak senggung dengan istilah Lean and Automation. Tapi bagi yang belum familiar, mungkin saya sedikit memberikan gambaran pasti Lean and Automation itu sendiri dan bagaimana kaitannya dengan industri manufaktur. Lean merupakan sebuah metode untuk meningkatkan proses dengan mengeliminasi semua aktivitas yang tidak ada nilai tambah dan meningkatkan proses kerja agar lebih efektif dan efisien. Sehingga proses tersebut dapat menjadi lebih cepat dan kualitas yang diberikan pun lebih baik. Tentunya hal ini menjadi dasar dalam pengimplementasian automation di dunia industri manufaktur. Yaitu untuk lebih memberikan peningkatan dalam kegiatan produksi khususnya. Nah, untuk lebih detailnya mungkin pembahasan ini akan diberikan oleh pemateri kita yang sudah hadir juga di sini. Kita sambut yang terhormat Bapak Denny Nopianto. Beliau merupakan professional industrial engineer yang saat ini menjabat sebagai industrial engineering dan main manager di PT Kiti Karunia. Beliau menempuh pendidikan sebelumnya di SMOM 1 Sukabumi pada tahun 1996-1999. Kemudian sebagai industrial engineer pada tahun 1999-2004 di Universitas Pasundan, Bandung. Nah, beliau sendiri sudah cukup lama berkecimpung di dunia industri manufaktur, di mana beliau sudah memulai karyanya sejak tahun 2005 hingga hari ini. Mungkin agar mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak Denny memberikan pemahaparannya. Silahkan Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam secara webinar yang tepatnya mengenai topik lean automation dan manufacturing ya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih berkaitan dengan itu lean, apa itu diimplementasi di manufacturing-nya itu sendiri, serta bagaimana pemanfaatan teknologi-teknologi yang terbarukan saat ini seperti itu. Ya, untuk materinya mungkin saya akan sedikit share dulu apa yang akan kita sampaikan berkaitan dengan lean dan automation. Baik, rekan-rekan semua mungkin di sini sudah familiar dengan yang tadi sudah disebutkan oleh moderator ya berkaitan dengan lean konsep itu sendiri. Mungkin yang belum ini bagian dari knowledge atau transfer pengetahuan mengenai lean konsep itu sendiri. Baik, sebelum melangkah ke lean konsep ataupun berhubungan dengan automation, kita sekiranya tahu revolusi industri saat ini. Jadi, revolusi industri saat ini sejauh mana kita akan lihat berkaitan dengan revolution of manufacturing 4.0. Ya, revolusi manufacturing ini dari awal sampai ke yang sekarang ini, per hari ini, di industri pertama itu dimulai pada tahun 1784, maaf. dan industri kedua ini dimulai pada tahun 1870-an. Dan industri ketiganya itu di tahun 1999. Dan sampai sekarang, industri yang terbarukan. Mohon maaf Pak Denny, untuk monitornya masih belum bergerak. Presentasenya masih di halaman judul. Baik, oke. Ya, mungkin kalau di slide show nggak tampil ya mungkin ya, seperti itu ya. Mungkin seperti ini, halaman yang kedua. Baik. Baik, saya lanjutkan. Karena tadi tidak terlihat, slide yang berikutnya. Ini revolusi berkaitan dengan industri tahap pertama sampai ke tahap keempat, yang mana per hari ini adalah menggunakan industri yang keempat. Dari tahun 1784 sampai hari ini, ada beberapa revolusi berkaitan dengan industri yang kita alami. Baik. Di industri pertama atau industri pada abad ke-18, yaitu ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh Jambeswot, yang mana pekerjaan yang sebelumnya itu mengandalkan tenaga hewan dan manusia mulai digantikan oleh produksi mekanis menggunakan mesin-mesin uap. Yang mana pada saat itu perkembangan industrial berkembang pesat, sehingga produksi barang kebutuhan masyarakat juga diproduksi dengan lebih mudah dan secara massa. Artinya berkali-kali lipat untuk bisa lebih produktif lagi pada saat itu. Nah, revolusi industri pertama ini, ini cikal bakal merubah cara-cara memproduksi barang yang secara langsung juga mempengaruhi pola-pola perekonomian dunia. Yang mana revolusi industri pertama memicu lahirnya revolusi lanjutan di tahun-tahun berikutnya. Nah, revolusi lanjutan di tahun-tahun berikutnya yang kedua yaitu berlangsung sekitar 1870-an ketika perindustrian dunia beralih ke tenaga listrik, sehingga mampu menciptakan produksi yang lebih masalah. Revolusi industri ini dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakar, ya, revolusi ini juga ditandai dengan kemunculan pesawat telepon, mobil, ataupun pesawat terbang. Jadi, mulai ada perubahan secara signifikan berkaitan dengan permesinan, sebelumnya menggunakan tenaga uap, sekarang sudah menggunakan tenaga listrik di industri yang kedua ini. Yang selanjutnya, industri di tahap ketiga yang terjadi di era tahun 1960-an sampai 1970-an, saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi, yaitu ditandai dengan kemunculan digital dan internet, salah satunya penggunaan komputer yang dasar pada saat itu, sehingga revolusi industri ini banyak menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mampu menyesuaikan dinamika perusahaan, perubahan industri maksud saya. Jadi, lebih cepat perubahannya, jadi banyak industri-industri yang baru, yang manufaktur yang baru, yang mencoba untuk menirikan perusahaannya, di mana tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan teknologi yang ada, sehingga akan kesulitan pada saat itu. Jadi, setelah revolusi industri ketiga, berlanjut kepada revolusi industri keempat yang saat ini, revolusi industri keempat ini sebagai kemajuan teknologi yang sangat pesat dan inovasi bergerak secara cepat, semua serba terkoneksi, semua serba digital juga seperti itu. Perkembangan teknologi yang menekankan pada pola satu digital ekonomi, internet of think, IoT, artificial intelligence, AI, dan big data, serta robotik. Dan mungkin yang lainnya juga, fenomena ini juga sering disebut dengan fenomena destruktif teknologi, yang artinya setiap inovasi yang secara dramatis mengubah cara konsumen atau bisnis dan juga industri beroperasi. Jadi, yang mana industri-industri ini harus, ini mau nggak mau harus berusaha untuk berinovasi atau mengimplementasi yang sifatnya efektif di dalam proses produksi itu sendiri. Di mana kemajuan teknologi ini benar-benar digunakan, benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Itu bagian dari revolusi industri, dari tahap industri pertama sampai ke revolusi industri keempat. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan mengenai materi berikutnya yaitu lean management dan challenge atau manajemen lean dan serta tantangannya yang apa yang terjadi di industri, di industri manufaktur ini. Ya, kita harus tahu dulu dasar apakah lean itu atau pola pikir lean itu seperti apa sih? Cara berpikir lean itu seperti apa sih? Lean adalah sebuah pola pikir dan strategi untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau customer dengan cara mengeliminasi hal-hal yang bersifat pemborosan. Melalui upaya perbaikan terus-menerus atau continuous improvement dengan partisipasi semua orang. Artinya di sini pemberdayaan semua orang. Mungkin kalau di sebuah organisasi perusahaan, itu dari top management sampai ke level operator itu harus berpartisipasi dalam konsep lean ini sendiri. Yang mana kita bisa lihat goal dari lean ini diimplementasi berkaitan dengan kenaikan kualitas, kualitas yang baik, pasti customer ini menginginkan kualitas yang terbaik. Begitu juga kecepatan, artinya kecepatan ini tidak hanya kecepatan dalam produksi, tetapi dalam delivery order juga, delivery pengiriman barang setepat pada waktunya, ini bagian terpenting dari memuasan customer. efisiensi, meningkatkan efisiensi juga ini sangat-sangat penting di dalam konsep lean, artinya memaksimalkan, mengoptimalkan berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan manpower, berkaitan dengan research yang ada di perusahaan itu sendiri. sehingga yang mana biaya-biaya itu kita turunkan, kita reduce, kita sedikit-sedikit kurangi berkaitan dengan proses produksinya, yang mana proses produksi itu memakan banyak biaya juga dalam konsep lean manufacturing, yang mana pada dasarnya itu benar-benar mengoptimalkan para manpower-nya atau para karyawannya, seperti itu. Baik, itu apa yang dimaksud dengan lean thinking? Yang berikutnya adalah prinsip dasar dari lean itu sendiri. Jadi lean mempunyai dasar yang bisa dikategorikan, ini ada empat yang diprincipkan, yang pertama adalah fokus pada permintaan customer yang tadi saya sebut, yaitu fokus terhadap quality, terhadap delivery yang tepat pada waktunya, ini juga bagian penting untuk dasar lean itu sendiri. Yang kedua yaitu mengidentifikasi, mengurangi, dan menghilangkan pemborosan. Yang kita sebut di sini waste, kalau di konsep lean, ya mungkin rekan-rekan yang sudah familiar bisa dibilang ada safe on waste, atau kita bisa singkat, lebih mudahnya timbun, yang mana singkatan-singkatan itu mempunyai arti tersendiri, yang misalnya tank itu berkaitan dengan transportasi, yang mana transportasi ini juga sangat penting untuk mengurangi dalam biaya-biaya pengiriman. Yang berikutnya inventory, inventory ini juga sangat penting di mana kita memanfaatkan atau memanage bagaimana pengeluaran barang yang sudah kita order, biar cepat bisa diproses dan cepat langsung dikirim pada customer. Setelah inventory, yaitu ada juga yang namanya motion. Motion itu gerakan, artinya banyak pergerakan-pergerakan misalnya di industri itu menggunakan hanya alat manual, seperti itu. Jadi itu juga dinilai berkaitan dengan salah satu pemborosan. Harus dianalisa motionnya, harus dianalisa juga secara gerakan tangan kiri, tangan kanannya para karyawan itu sehingga lebih efektif lagi. Baik. Yang berikutnya berkaitan dengan safe on waste ini adalah yaitu dengan namanya waiting, menunggu. Proses menunggu ini adalah proses yang menurut kami adalah pemborosan juga. Di dalam proses itu harus tepat, persekian detiknya juga itu bagian dari host. Jadi menunggu adalah bagian dari pemborosan. Yang berikutnya di dalam konsep lin ini juga, offer production. Produksi yang offer tidak sesuai dengan permintaan pelanggan, itu bagian dari proses yang boros pemborosan. Selain offer produksi, juga offer proses. Nah, offer proses ini hanya bisa kita lakukan se-expective mungkin para operator atau karyawan itu sederhanakan si proses tersebut. Biar tidak terlalu banyak, bisa dibilang proses-proses yang tidak non-value added-nya, tidak menilai tambah. Artinya seperti itu. Baik. Pes yang berikutnya adalah yaitu defect. Defect. Defect ini sangat penting juga, yaitu di mana setiap produksi pasti ada yang namanya barang defect atau reject, yang mana itu akan lebih sulit lagi misalnya diperbaiki ataupun benar-benar tidak bisa dikirim produk tersebut. Ini bagian dari biaya yang menurut kami adalah yang perlu benar-benar diperiortaskan. Artinya customer juga pasti menginginkan suatu produk yang benar-benar kualitas yang bagus seperti itu. Nah, identifikasi tujuh pemborosan ini adalah bagian dasar dari konsep lin itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, dasar lin yang berikutnya adalah mengedepankan aktivitas perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Yang mana di industri manufakturing ini mungkin ada industri yang para keriawannya, para leadernya atau supervisernya itu sudah lama, sudah mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu. Sehingga mindset atau sistem yang mereka lakukan 15 sampai 20 tahun yang lalu masih dipakai. Jadi, merasa lebih puas dengan apa yang mereka capai saat ini. Kalau dengan konsep seperti itu, merasa puas dengan kondisi yang sekarang, itu akan tidak menyangkutkan terhadap prinsip-prinsip dasar lin itu sendiri. Yang mana prinsip dasar lin itu setiap hari harus ada perubahan, harus ada perbaikan yang berkelanjutan. Artinya seperti itu. Jadi, dengan konsep ini, dengan dasar ini, para hariawan ataupun leader yang notabene di industri manufakturing ini agar tahu betul apa sih kendala-kendala yang ada di lapangan produksi. Nah, itu sejauhnya biar ada solusinya, problem solvingnya. Seperti apa untuk bisa melakukan perbaikan yang sifatnya akan mempermudah, akan mempercepat proses produksi. Seperti itu. Baik, prinsip dasar lin yang terakhir adalah menuntut partisipasi semua komponen perusahaan. Yang artinya di sini bagian dari timbuk atau kerjasama tim, tidak hanya dari, sebetulnya tidak hanya dari kalangan karyawan, ataupun leader, ataupun middle management. Dari top management sampai ke operator sekalipun, ini harus benar-benar tahu betul apa sih dengan lean manufacturing ini atau konsep lean yang sifatnya harus berubah terus menerus. Ya, sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Baik, saya ulangi ya. Jadi ini siklas sejarah lean yang mana perjalanan lean ini diawali pada tahun 1913 Henry Ford mengoperasikan industri perakitan mobil dengan mengurutkan semua proses produksinya dalam satu lane assembling atau dalam satu lane perakitan yang mana tahun berikutnya pada tahun 1930 Toyota mengadopsi Ideoport dengan menerapkan just in time. Just in time ini sistem yang menerapkan sistem mengurangi waktu yang mana dari supplier ataupun dari customer. Jadi mesin disesuaikan dengan volume produksi, mengurangi waktu setup mesin, dan otomatisasi mesin tersebut. Berlanjut pada tahun 1973, perusahaan lain mulai meniru langkah Toyota dengan berbagai penjempurnaannya. Berikutnya pada tahun 1990, James Moomex menulis buku tentang keberhasilan Toyota menamai sistem mereka dengan lean manufacturing. Seperti itu. Jadi perjalanannya terakhir itu sampai 1990 mulai lean concept atau lean system ini banyak diimplementasi di manufacturing, baik industri garment, industri otomatik udah pasti, elektronik, sepatu, sampai ke industri software juga. Seperti itu. Di sini ada beberapa tantangan bagi lean atau untuk mengimplementasikan lean concept ini. Yang pertama, adanya resistensi terhadap perubahan. Yang mana tadi saya sebutkan bahwa para pemimpin atau leader yang udah lama bekerja, berpola pikir masih menolak terhadap perubahan yang ada, terus merasa ini sistem yang udah terbaik, ini yang udah dicapai udah baik, seperti itu. Jadi ini perlu yang namanya upaya terus menerus untuk menjelaskan benefit atau keuntungan dari implementasi lean itu sendiri secara individual terhadap orang yang memberikan resistensi ataupun sekelompok ataupun departemen yang resistensi terhadap perubahan dengan ditonsep ini. Baik, yang berikutnya tantangannya adalah kegagalan dalam memperdayakan orang. Yang mana lean ini tidak bisa berdiri berkaitan dengan hanya beberapa organisasi atau departemen saja. Ini harus benar-benar memperdayakan dari level bawah sampai ke level atas atau top management. Jadi, yang terbenarnya kita harus benar-benar mengajak orang-orang itu untuk bisa menyumbangkan idenya dan pikirannya sehingga mereka merasa menjadi bagian dari tim yang merasa keberadaannya itu diakui dan bentuk timnya dengan struktur serta tanggung jawab yang jelas disertai dengan training ataupun knowledge serta bimbingan dan dukungan dari manajemen sehingga mereka menerima semua perubahan sebagai pekerjaan sehari-hari atau habit atau kebiasaan yang baru kebiasaan yang menyenangkan kebiasaan yang membantu terhadap proses produksi seperti itu. Baik, berikutnya tantangannya juga berkaitan dengan Lin banyak juga dijumpai buku-buku ya jadi belajar Lin tidak cukup dengan membaca buku jadi banyak praktisnya juga harus disertai dengan yaitu knowledge bimbingan atau training-training sehingga bisa diidentifikasi cara pendekatan terbaik bagi setiap individu dalam organisasi sehingga individu ini tidak semuanya sama tidak pemahamannya juga sama pasti beda-beda karakternya beda-beda kalau mungkin dari bisa dibilang dari teknis mereka udah puluhan tahun bekerja ataupun udah terbiasa bekerja dengan sistem yang ada tapi dengan melihat atau menganalisa potensi-potensi mereka itu bisa benar-benar bisa diberdayakan juga dalam artian bisa diterapkan dalam konsep teamworknya seperti itu baik tantangan yang berikutnya yaitu lean tidak hanya terbatas pada proses monitoring saja paling tidak 60% dari waktu dan biaya yang dikeluarkan berasal dari luar area produksi maksudnya 60% itu waktu lead time yang terbanyak bisa dibilang ini perjalanan waktu dari material ya role material atau material bahan mentah menjadi bahan setengah jadi sampai ke bahan jadi ini 60%nya itu lead time-nya atau bisa dibilang inventory yang sumbangsinya sangat banyak artinya ini juga perlu dianalisa perlu dievaluasi perbaikan terhadap pemborosan waktu biasanya sih kita sebut dengan mempetakan yaitu value stream mapping yaitu ISM konsep ISM ini yang mana kita akan ketahui seberapa banyak waktu yang terbuang seberapa banyak waktu yang efektif atau bisa dibilang waktu yang value edit yang waktu bernilai tambah sama yang tidak bernilai tambah nah yang 60% ini yang saya maksud adalah waktu yang tidak bernilai tambah seperti itu jadi secara keseluruhan lean ini bisa diimplementasi ke semua tim produksi admin maupun memproduksi terlibat aktif maka keuntungan sesungguhnya akan bisa dihasilkan bisa akan dicapai seperti itu baik untuk tantangan yang berikutnya adalah mengadopsi lean secara keseluruhan meski keuntungan bisa diambil hanya dengan menerapkan aspek teknisnya tetapi benefit yang atau keuntungan yang seutuhnya datang dengan merubah keseluruhan secara menjalankan perusahaan itu sendiri jadi yang terberat adalah bagaimana komitmen manajemen tingkat atas ini untuk bisa mengimplementasi sejauh mana lean concept ini bisa diimplementasi atau bisa diterapkan dengan se-efektif mungkin dengan beberapa yang tadi yang saya terangkan di atas apa tantangan-tantangan yang di atas ini secara overall secara keseluruhan ini akan membangun sebuah budaya atau sebuah kultur yang mana lean concept ini atau lean manufacturing ini sudah otomatis para karyawan itu tahu betul apa yang mereka harus lakukan mereka harus lakukan perubahan di tempat kerjanya masing-masing atau departemennya masing-masing dan ini jalan yang sangat-sangat luar biasa sekali menurut kami ya jadi secara keseluruhan bergerak frekuensinya sama mensetnya sama untuk bisa menerapkan lean concept tersebut seperti itu baik bisa dilanjut yang berikutnya berkaitan dengan automation in manufacturing otomatisasi di sebuah industri ini sangat berperan penting dalam industri saat ini automation ini memiliki dampak yang sangat besar dalam perubahan ke segala aspek di dalam operasi atau di dalam proses produksi yang mana di dalam proses produksi terutama yang padat karya yang notabene banyak karyawannya itu sangat dituntut benar-benar proses-proses produksi yang sifatnya itu sulit sifatnya berisiko tinggi terhadap keselamatan juga dipertimbangkan dalam otomatis ini selain biaya juga berdampak pada keselamatan dan produk pekerja yang tadi saya sebutkan keselamatan dan apa ke kemudahan proses produksi oleh karyawan ini sangat penting makanya kita implementasikan yang namanya automation ini otomatis mesin otomatis bisa dibilang secara visualnya ya atau alham yang bersifat mempermudah para karyawan untuk bisa memanfaatkan dan bisa mengoptimalkan di dalam prosesnya tersebut dan banyak lagi manfaat dan keuntungan otomatisasi ini dalam proses manufacturing seperti itu ya ini juga saya ada kategorikan lima kunci keuntungan dari otomatis ya yang pertama mungkin bisa saya sebutkan di sini ini adalah increase safety atau peningkatan keamanan yang mana keselamatan harus selalu menjadi prioritas dalam lingkungan manufacturing tetapi menggunakan otomatisasi dengan cara yang efisien serta meningkatkan efektivitas juga dalam protokol keselamatan yang sudah ada jadi akan lebih efektif lagi dalam regulasinya seperti itu nah ini juga ketika semacam automation robotik ini mengambil alih tugas pekerja untuk keperan lebih sebagai pengawas pengawas operasi ini juga akan lebih aman terhadap para pekerja untuk bisa mereka tidak berisiko seperti itulah tidak berisiko terhadap kecelakaan kerja sehingga kita bisa mengimplementasi yang namanya mesin-mesin yang otomatis di dalam proses produksi yang berikutnya yang kedua yaitu increase worker productivity atau peningkatan produktivitas pekerja otomatisasi dalam manufacturing meningkatkan tingkat produksi sehingga ada output yang lebih besar sungguh apa nyata istilahnya dengan otomatis ini hasilnya akan lebih besar bisa dua kelipat bisa tiga kelipat itu bisa ngerejus beberapa apa yang sifatnya dioperasikan oleh pekerja dan pekerja bisa mengoptimalkan hasil dari proses tersebut sehingga lebih fokus pada memaksimalkan efisiensi proses daripada menangani semua proses manufacturing atau semua proses produksinya itu sendiri misalnya mengoperasikan mesinnya terus memaintainsnya juga seperti itu tapi ini lebih ke arah nantinya dia sebagai pengawas atau sebagai lebih mengoptimalkan kinerja si pekerja tersebut sehingga apa yang diharapkan output yang diharapkan adalah lebih besar seperti itu makanya disini adalah peningkatan produktivitasnya baik yang selanjutnya complex difficult text yaitu menyelesaikan tugas yang sulit jadi tugas-tugas yang sulit yang sekiranya berulang atau yang rutinitas para pekerja lakukan operator lakukan ini dapat disederhanakan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien artinya para pekerja ini tidak istilahnya tidak kesulitan untuk untuk melakukan yang namanya tugas-tugas yang rumit bisa dibilang seperti itu sehingga membutuhkan penekanan yang lebih besar pada keterampilan daripada tindakan fisik jadi tidak hanya fisik mereka saja tapi kita mengarahkan kepada agronominya terhadap nilai-nilai penyederhanaan si proses tersebut sehingga lebih efektif lagi seperti itu baik yang berikutnya yang keempat yaitu reduce yang mengurangi tugas tanpa berpikir artinya mengotomatisasi tugas pekerja yang sebelumnya itu berulang dan sangat membosankan sekiranya seperti itu jadi para pekerja juga dapat dilatih dan mengambil tugas yang lebih rumit dan mempelajari keterampilan yang baru teknologi yang baru hal-hal yang baru sehingga berdampak positif pada kehidupan proses kerjanya serta operasi para pekerja tersebut seperti itu baik yang terakhir adalah reduce labor shortage yang mana ini mengurangi kekurangan tenaga kerja mungkin di banyak negara ini salah satu permasalahan mungkin kekurangan tenaga kerja ini lazim terjadi di negara tersebut dalam kasus mungkin ada kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dalam beroperasi industri dan keterampilan yang dimiliki pekerja sehingga kita dapat melengkapi kekurangan pekerja atau kekurangan tenaga kerja yang terampil dengan otomatisasi dapat membantu mengisi kesenjangan dan mengurangi risiko untuk operasi manufacturing industry sendiri yang mana ini sangat berperan penting terhadap merejust juga biaya produksi biaya produksi memang betul automation awalnya investment awalnya itu tinggi tapi berjalannya waktu annualnya atau pertahunnya itu bisa 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 di apa BEP bisa dicapai atau roi inventory nya apa investment nya bisa bisa dicapai juga seperti itu biasanya sih minimal sekitar roi nya itu 3 sampai 5 tahun sejajanya seperti itu di manufacturing baik itu keuntungan keuntungan yang kunci keuntungan dari otomatisasi yang mana yang tadi saya sudah peparkan kemudahan ini juga bisa membuka pengetahuan rekan-rekan semuanya yang mana di dalam industri sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi yang baru yang memudahkan untuk industri-industri seperti saat ini baik saya lanjutkan ke materi berikutnya yaitu bagaimana transformasi AI terhadap industri manufacturing penerapannya ini dengan kemajuan di era digital yang kita ketahui rekan-rekan ketahui juga banyak teknologi baru muncul dan AI ini salah satu bagian dari yang kita implementasikan di dalam industri manufacturing ini saat ini telah menjadi aspek trend pasar global tidak hanya di industri seperti padat karya saya pikir ini contohnya penggunaan penggunaan AI ini seperti mendeteksi suhu badan dan pemakaian pemakaian masker contohnya kalau di perusahaan saya itu seperti itu ada penggunaan sensor menggunakan konsep AI dimana bisa membaca melalui kamera membaca suhu badan terus pemakaian masker mana yang tidak memakai masker akan memperingatkan dari si AI tersebut seperti itu contohnya seperti itu rekan-rekan AI juga dapat mengkombinasikan data dari sensor mesin serta manusia kemudian menerapkannya pada algoritma yang dirancang untuk mengoptimalkan operasi atau mencapai produktivitas yang optimal yang mana ini bagian dari goal atau tujuan dari teknologi yang masa kini yang kita lagi coba bisa dibilang kita knowledge kita informasikan terhadap alayak banyak agar konsep-konsep produksi ini bisa dipermudah disederhanakan lagi dalam konsep proses produksinya menggunakan teknologi yang namanya AI ini tersebut baik AI ini tidak menggantikan orang-orang yang di industri manufacturing tetapi memungkinkan robot dan personil atau karyawan itu untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tadi yang saya sampaikan yang rumit yang tugas yang berurang-ulang atau yang membosarkan seperti itu jadi ketika mesin menjadi lebih pintar mereka akan dapat mengambil tugas yang semakin berulang ini akan menghasilkan lebih banyak lagi waktu yang notabitnya berproduktif yang lebih efisien lagi dan juga untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lintas produksi sendiri yang mana permasalahan tersebut tidak sama selalu berubah-berubah kluktuatif ada macam masalahnya makanya salah satunya solusinya adalah bisa menerapkan AI ini sendiri jadi dengan harapan kecepatan yang cepat dilintas produksi sama presisi yang akurat serta kontrol kualitas dalam suatu produk tersebut bisa kita deteksi melalui kamera AI ini ataupun robotik yang sifatnya bisa mengontrol bagaimana si produk tersebut bisa sesuai dengan standar kualitas yang baik sehingga ini tercipta suatu peningkatan tingkat produktivitas yang tinggi tingkat awareness atau kepedulian terhadap kualitas juga terhadap sebuah keinginan dari customer sehingga monifaktor ini akan meningkat saat sistem AI ini diimplementasikan sehingga apa yang diharapkan oleh industri-industri saat ini inilah saatnya industri manufacturing bisa menterformasikan atau mengimplementasi penggunaan-penggunaan teknologi yang si pilihatnya teknologi yang menggunakan teknologi tinggi seperti itu ya mungkin dari sekian yang materi saya sampaikan mudah-mudahan ini bagian dari pengetahuan yang saya pribadi ataupun buat rekan-rekan yang sebelumnya belum familiar dengan beberapa konsep-konsep dasar tentang lean ataupun automation serta penggunaan AI sendiri di dalam produksi di dalam manufacturing ya seperti itu baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan mungkin saya sebelum tanya-jawab mungkin akan saya kembalikan ke moderator silakan Ibu Mutia bisa dilanjutkan terima kasih terima kasih banyak Pak Denny atas pemaparan materinya hari ini tadi mungkin saya bantu untuk mereview lagi tadi apa yang sudah jauhkan Pak Denny sedang menceritakan bagaimana revolusi manufacturing saat ini terkembang hingga 4.0 ya Pak di mana sudah ada digital ekonomi IoT big data robotik serta inovasi yang bergerak begitu cepat sehingga bisa memberikan fenomena disruptive teknologi nah dari pemotoran tadi hingga penerapan lean automation dan implementasi AI di dunia manufacturing mungkin saya ada sedikit pertanyaan nih Pak ya silahkan mungkin sebelumnya Pak Denny bisa stop share sekali kalau misalnya belum ada pertanyaannya sebenarnya Pak dengan adanya pemangat asistansi tadi apa ada sih yang menjadi kontra dalam penerapan automation dan bagaimana parameter dari sebuah menu faktor itu dapat dikatakan siap untuk menerapkan automation sehingga bisa mendasarkan challenge-challenge dari lean tadi ya terima kasih betul sekali yang mendasar adalah pemahaman berkaitan dengan lean konsep itu sendiri di kalangan operator sampai ke level atas sekalipun itu sejauhnya itu bisa paham betul bisa tahu betul yang namanya konsep tersebut sehingga akan lebih mudah untuk bisa mengimplementasi yang namanya automation yang namanya penggunaan teknologi-teknologi yang otomatis yang mana biasanya di teknologi yang terbarukan ini awal-awalnya pasti membutuhkan investasi yang cukup tinggi ya bagi beberapa perusahaan yang mana mungkin berpendapat atau berpersepsi bahwa untuk saat ini masih mesin yang ada ataupun mesin yang sekarang digunakan ini masih cukup optimal nah ini perlu di edukasi perlu semacam pemaparan yang mana itu gak hanya dilihat dari kampanye konsep itu sendiri tapi dilihat dari kalkulasi kalkulasi ya mungkin dari mungkin ada di di seperti saya ada departemen yang bisa menginformasikan atau mengkomunikasikan apa yang terjadi di produksi ya di produksi berkaitan dengan pemborosan-pemborosan salah satunya yaitu pemakaian atau penggunaan manpower atau operator yang mana tidak balance antara biaya produksi dengan biaya bisa dibilang apa keuntungan yang dihasilkan di perusahaan tersebut jadi biasanya parameternya adalah dengan memberikan suatu pemakan atau secara kalkulasinya ke manajemen bahwa benefitnya seperti ini dan kekurangannya seperti ini jadi akan ada semacam leading option terhadap terhadap implementasinya seperti itu berikutnya terima kasih baik-baik harus ada kalkulasi yang jelas dulu ya Pak kenapa kita membutuhkan automation ini perlu diterapkan gitu betul betul karena kita ketahui tidak tidak murah kan otomatis ini gitu pasti investasi di awal terlihat besar buat manajemen ya tapi setelah kita coba kalkulasikan informasikan kalkulasinya itu benefitnya sangat luar biasa sekali akan menaikkan product serta kualitasnya juga karena contohnya kalau di industri garmen ataupun soft toy penggunaan komputer stitching yang mana itu kan kalau garmen soft toy atau boneka itu menggunakan yang namanya mesin jahit mesin jahit itu kalau secara operasionalnya kan di operasikan oleh operator sendiri kalau mesin jahit yang manual atau semi otomatis dia operator hanya bisa mengoperasikan satu mesin sedangkan kalau kita menerapkan menggunakan komputer stitching yang mana itu sudah otomatis kita menggunakan pattern ataupun pola di dalam proses penjahitnya penjahitnya contohnya menjahit bagian saku kemeja nah itu kan saku kemeja itu sangat rumit untuk kalau benar-benar membutuhkan skill nah sedangkan kalau menggunakan komputer stitching itu berdasarkan pola dan di program menggunakan komputer sehingga otomatis operator yang baru pun kita training pengoperasiannya dengan komputer itu itu akan mudah tidak membutuhkan skill yang sifatnya harus kursus dulu menjahit ibaratnya seperti itu harus belajar berapa waktu lama gitu nah itu impactnya akan sangat terasa dan outputnya itu bisa dua kali sampai tiga kali lipat karena itu dengan kecepatan konstan itu juga bisa disetting kecepatan bisa lebih cepat lagi atau bagaimana sesuai dengan produknya tersebut seperti itu pemutian baik Pak Denny terima kasih banyak Pak atas jawabannya mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab ini sudah banyak banget yang menanyakan untuk Pak Denny baik silahkan mungkin saya bacakan satu yang pertama ini juga saya penasaran kan kalau di Indonesia itu industri lokal itu masih banyak dikosil oleh UMKM nah menurut Pak Denny sendiri untuk penerapan lainnya sendiri itu untuk skala industri rumahan atau UMKM itu bisa diterapkan nggak Pak sangat besar sekali untuk bisa diterapkan karena konser dasarnya itu bisa dilihat dari sektor efektifnya si karyawan mungkin UMKM untuk saat ini menggerakkan atau memperdayakan masyarakat sekitar seperti itu itu kan bisa dianalisa mengenai proses tersebut misalnya UMKM di sektor apa misalnya sektor misalnya ngeproduksi biar lebih mudah yang popeksi juga misalnya popeksi baju juga kan sama itu bisa dibilang di analisa waktu prosesnya di sekel time kalau bahasa di link itu di sekel time waktunya berapa lama sih waktunya ini nah biar efektif apa sih motionnya gerakannya apakah ada yang salah oh ternyata proses ngejahitnya mah tidak masalah ya tapi pas proses dia pengambilan komponennya komponen yang harus mau dijahitnya itu banyak handling atau banyak gerakan nah itu juga perlu dianalisa atau proses biasanya UMKM mungkin proses packing proses packing juga ini sangat penting karena kan harus delivery harus cepat kan misalnya seperti itu ke pelanggan harus cepat sampai juga nah ini proses packing juga perlu dianalisa baik materialnya ataupun bisa dibilang apa namanya yang tadi saya sebutkan seculturnya juga ya waktu yang dibutuhkan ya serta mungkin akan lebih ini lagi menggunakan teknologi teknologi yang mungkin bisa dimodifikasi mungkin secara sederhana gitu semi otomatis lah gitu itu sangat besar sekali sangat besar sekali untuk UMKM juga dan saya garis bawahi bahwa link konsep ini tidak hanya di manufacturing ya ini bisa diterapkan di perbankan bisa di hospitali atau di perhotelan bisa di industri-industri yang lain saya pikir rumah sakit juga ada konsep dasar tentang visual ada konsep dasar tentang 5S-nya manajemen apa 5S-nya mungkin rekan-rekan yang sudah pemirsa dengan konsep 5S ya ini juga akan lebih mempermudah di dalam indikasi suatu proses produksi seperti itu terutama yang tadi UMKM ya seperti itu itu juga bisa diterapkan ya semoga menjawab tadi ya Mas Yaman semoga ini semoga menjawab ya pertanyaannya baik terima kasih baik Pak berarti itu sangat memungkinkan diterapkan di banyak UMKM maka mungkin saat ini untuk UMKM atau industri-upahan mungkin pengetahuannya masih terbatas adanya metode link ini betul itu yang harus kita sering-sering seperti maksudnya edukasi juga transformasi apa transfer knowledge ya mengkampanyekan juga apa sih benefitnya otomatis ini atau automation ini seperti itu ya kalau menurut dari Pak Denia tadi apakah menjadi satu kewajiban nggak Pak perusahaan itu untuk menerapkan link kewajiban ya baik emang perusahaan itu tidak semuanya menggunakan link departemen atau link concept ya tapi ada cikal bakalnya yaitu setiap perusahaan itu ada yang namanya R&D Research and Development ya itu bagian dari link concept juga yang mana seyogianya kalau perusahaan yang mengkategorikan yang udah profesional ya biasa saya sebut misalnya saya sebelumnya di produksi sepatu Nike ya itu dituntut untuk ada yang namanya link manufacturing ini atau Adidas mungkin saya bisa sebutkan nggak apa-apa ya saya sebutkan brandnya nah seperti itu artinya ya artinya ada perusahaan yang keberadaan ini sangat dibutuhkan sangat penting sekali untuk support ya untuk support dimana produksi itu biar efektif biar produktif biar menganalisa apapun pengeluaran biaya-biaya yang terjadi di perusahaan termasuk di dalam produksinya di dalam produksinya terutama di dalam produksinya seperti itu jadi bisa saat ini saya katakan sih banyak yang sudah mengimplementasi link seperti itu Bumut ya semoga menjawab ya itu tadi pertanyaan dari peserta kedua sih apakah masih apakah sudah banyak yang menerapkan perusahaan manufaktur untuk pengaplikasi yang link sendiri apakah sudah banyak menu faktur-manufaktur yang sudah ada untuk mengimplementasikan link ya betul ya otomatif salah satunya dan elektronik saya sebut itu saja terus garmen garmen tidak semuanya garmen aparel kalau sepatu itu dituntut untuk sos ya sepatu itu kebanyakan menggunakan link concept yang mana di sana banyak proyek-proyek juga berkaitan dengan optimal optimal suatu produk tersebut gitu biar lebih lebih apa bisa dibilang bersaing harganya seperti itu jadi bayar juga menuntut terhadap biaya produknya itu bagaimana supaya murah supplier seperti itu dan nanti pembeli juga nanti tidak terlalu mahal tidak terlalu mahal untuk membeli suatu produk yang mereka punya beli saat ini seperti itu dan ini cukup banyak ya menurut saya ini cukup banyak sekali sudah banyak menerapan link concept mungkin kalau di apa ya di sosial media ataupun di youtube mungkin masih apa ya masih dibilang baru mengkapanyekan baru mungkin lebih bisa dibilang tidak mau di ekspos juga terhadap faktorinya kan ada juga terhadap manajemen tidak mau takutnya bisa dibilang kompetisinya ya atau pesaingnya juga takut bisa dibilang sangat-sangat rahasia dalam konsep-konsep yang sudah dibuat proyek-proyeknya ini juga sangat-sangat sangat-sangat dipertimbangkan juga jadi pertanyaan yang tadi saya bisa katakan sudah banyak diimplementasi terutama otomotif elektronik ya garmin sepatu sama soft toy ini juga mungkin rekan-rekan yang di daerah Barat Jawa Tengah yang Jawa Timur juga mungkin setiap daerah mungkin ada yang kalau di industri nya itu ada yang seperti itu mudah-mudahan menjawab juga pertanyaannya jawabannya Pak Denny mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Denny ada yang bertanya dalam beberapa case seringkali bagian HSA menjadi penghambat dalam kecepatan proses produksi bagaimana sih agar bagian HSA ini bisa berjalan beriringan dan mendukai proses produksi baik hal M-CFT ini betul sekali sangat erat hubungannya ini juga Lin harus mendesain mendesain meng-create suatu mesin atau suatu nanti otomatis yang ada yang akan diterapkan itu harus related dengan HSA yang mana ini dipertimbangkan yang tadi keselamatan kerja juga ini sangat penting kalau sudah berkaitan dengan otomatis tidak ramah terhadap keselamatan kerja ini juga sangat tidak baik untuk ke depannya ini malahan di bisnis juga akan trustnya akan susah untuk kita pulihkan begitu nah mungkin lebih pesifik lagi apakah kendalanya seperti apa ya HSA seperti apa apakah regulasinya atau teknisnya atau apa yang saya tahu yang kita lakukan disini tidak terlalu banyak ini ya tapi ada kaitannya tapi tidak terlalu bertolak belakang malah beriringan malah beriringan karena setiap mesin-mesin yang otomatis itu pasti ada work instruction atau SOP yang mana itu harus diikuti oleh karyawan harus ada sertifikasinya atau menjelaskan mesin-mesin yang otomatis sehingga menghindari resiko terjadinya keselakaan dan juga meningkatkan keselamatan kerja seperti itu mungkin kalau boleh tahu lebih pesifik ya ke ASI-nya lebih apa ya mungkin dari tadi anonymous yang lain kita mungkin bisa ditambahkan ya bisa ditambahkan ya sangat relatif sangat beriringan tapi sejauh ini berkaitan dengan regulasi berkaitan dengan teknisnya itu bekerja sama artinya ada contohnya ada mesin baru yang kita mau terapkan itu harus jelas SOP-nya seperti apa terus block interaction-nya seperti apa ya terus operator juga harus di training ya sampai benar-benar bisa mengoperasikan si mesin yang otomatis ini jadi diperlukan persiapan antara LIM dan KSA ini sama-sama ya bisa menjawab ya pertanyaannya semuanya dari Mas Agus ini pertanyaan apa yang terjadi pada karyawan-karyawan yang tergantikan oleh automation system baik nah ini juga yang namanya automation sedikit kontroversi ya artinya mindset mindset-nya berarahnya ke sana jadi tidak serta-merta bahwa kita mengimplementasi automation itu benar-benar menggantikan orang tersebut istilahnya bahasa kasarnya di PHK gitu ya nah itu tidak seperti itu ya artinya yang tadi saya jelaskan bahwa otomatis ini akan mempermudah menyederhanakan pekerja proses pekerja yang tadi sangat rumit sangat berulang sangat membosankan artinya juga menghindari kecelakaan kerja juga seperti itu ini operator-operator yang digantikan tersebut itu akan dialihfungsikan terhadap proses pengawasan yang lebih sifatnya akan lebih develop lagi mereka juga pasti akan ada kebanggaan misalnya di training dalam artian dia akan levelnya bisa lebih baik lagi itu diposisikan sebagai pengawas diposisikan untuk mengoperasikan ke hal yang misalnya keahlian dianya sebagai kompetennya seperti apa sih nah seperti itu kan perusahaan juga objektif ya yang mana misalnya karyawan ataupun operator yang kurang produktif kurang berkompeten setidaknya apa tidak mempunyai mindset yang mau lebih baik itu akan sendirinya bisa dilihat dari pemakaian otomatis ini kalau tidak mengikutinya akan sulit untuk bisa mengimbanginya seperti itu saya yakin 5 tahun ke depan juga nggak tahu teknologi apa lagi yang harus dilakukan seperti itu jadi jangan apa istilahnya a priori atau ketakutan bahwa operator yang digantikan itu benar-benar benar-benar tidak di apa tidak dipergunakan lagi tapi dialihkan fungsi terhadap proses-proses yang lebih berkompeten lagi secara objektifnya pasti setiap perusahaan ada yang namanya penilaian terhadap karyawannya yang mana mempunyai level-level atau grade dimana kompeten tersebut dimiliki oleh operator jadi seperti itu saya pikir mindsetnya mungkin pola pikirnya tidak terbatas pada benar-benar terdantikan seperti itu ya jadi selain mesin kita juga energi terbarukan juga ada mungkin saya pikir 5 tahun ke depan material-material sekarang harus recycle harus bisa dibilang ramah lingkungan ke arah sana energi yang terbarukan material yang terbarukan tidak lagi menggunakan istilahnya oil atau kalau di industri kami itu yang namanya material itu sudah menggunakan yang namanya material recycle yang mana itu benar-benar dari material mentah yang didaur ulang seperti boneka itu material-materialnya apakah yang virgin pasti ada tapi ada yang beberapa yang sudah ke arah recycle sampai mungkin tahun ke depannya tidak lagi menggunakan pas packaging itu untuk packagingnya tidak menggunakan material plastik lagi ini sangat luar biasa ya perkembangan saat ini jadi energi yang terbarukan juga material yang terbarukan juga sudah diperhitungkan untuk beberapa tahun ke depannya atau road map ke depannya seperti apa ya mudah-mudahan seperti itu bisa menjawab ya jadi jangan takut bahwa apa otomatis itu benar-benar menggantikan secara fisik keseluruhannya tapi ini yang malahan membantu terus menjadi lebih pintar juga dalam pengawasannya aman juga dalam proses produksi seperti itu ya mudah-mudahan bisa menjawab ya mungkin saya menambahkan sedikit karena tujuan dari automation sendiri bukan menggantikan ya Pak sebenarnya tadi dikutip dari pemoparan materi Pak Dini sendiri itu adalah untuk mengkolaborasikan ya Pak kolaborasikan bisa membantu produktivitas dari manufaktur itu ya Pak betul betul selanjutnya Pak ada pertanyaan dari penyeliturus Timur P bagaimana menurut Bapak terhadap kesiapan industri manufaktur terutama di negara kita untuk bertransformasi menjadi 4.0 dan apabila masih belum siap apa apa yang jadi kendala dari industri manufaktur tersebut ya betul ya semuanya itu harus dipersiapkan ya mau gak mau dengan apa kekembangan zaman ini harus mulai ke arah sana yang notabene salah satunya perusahaan ini harus tiap perusahaan itu kan beda-beda manajemennya ya yang mana bisa komunikatif bisa bisa dibilang welcome terhadap perubahan ataupun yang sifatnya lag terhadap teknologi pengguna-pengguna digital juga itu akan sangat mudah untuk bisa diimplementasi tapi ada beberapa perusahaan yang sifatnya yang tadi resistensi itu resistensi karena percaya leadernya yang 10 atau 15 tahun yang lalu itu masih menggunakan konsep yang tersebut jadi istilahnya kalau bahasa ini itu bersikukuh untuk ini yang masih terbaik ini masih bisa dipergunakan padahal itu kalau dianalisa dan dikalkulasi itu akan lebih baik lagi produktivitasnya dan ini diperlukan mindset atau kalau dikonsepkan itu behaviornya atau perilakunya perilaku semua karyawan yang tadi pemberdayaan karyawan kalau sudah paham betul terhadap perubahan continuous improvement yang perubahan yang terus-menerus tidak merasa puas di satu titik tapi ingin melakukan perubahan terus-menerus ini diperlukan semacam yang pertama kita mengkampanyekan apa sih lean dan automation di dalam industri sampai betul-betul paham sampai level manajemen sehingga manajemen itu akan support akan beradaan yang namanya lean dan automation itu sendiri yang kedua persiapan apa sih yang harus kita lakukan terhadap namanya perkembangan yang sekarang ini ya kita harus siap yaitu salah satunya transfer knowledge saya sendiri ini sering melakukan training-training baik level manajemen menengah sampai ke level operator ini kita harus pendekatan secara teknis ataupun non-teknisnya apalagi di padat karya itu yang susahnya itu non-teknis yang mindset-nya itu atau pola pikirnya yang belum siap terhadap perubahan terhadap teknologi pemakaian teknologi yang tadi dikhawatirkan akan menggantikan orang-orang atau karyawan yang sudah eksis di sana itu saya alami saya alami juga seperti itu dan banyak mempertanyakan keuntungannya apa atau eksistensinya apa ini yang jadi tantangan juga untuk bisa menjelaskan gak hanya di sektor industri aja tapi di sektor yang lain yang tadi mungkin pertanyakan adalah di negara kita sesiap apa sih nah mungkin reka-reka kalau melihat yang apa di di bank swasta bank BMI juga sama ya itu udah udah menerapkan konsep linnya ya udah menerapkan konsep linnya visualnya terus waktu juga antrian ya teruteri antrian terus bagaimana service juga supaya tidak terlalu lama menunggu ya gak hanya di perbankan tapi di sektor apa rumah sakit ya industri rumah sakit perhotelan sampai industri pertelevisian juga kalau reka-rekan menyadarinya bahwa ada setidaknya dasar-dasar dari konsep lin dan saya yakin otomatis-otomatis juga itu diperlukan ya seperti itu mungkin bisa menjawab untuk kesiapannya ya itu harus benar-benar penset dari ya kita sendiri harus paham betul ya apa itu yang namanya keuntungan dari otomatis tersebut ya jadi pentingnya adanya transfer knowledge tadi ya Pak untuk membuka masyarakat untuk yang sudah berkecinta di dunia manufaktur tadi mungkin UMKM sudah sedikit-sedikit mulai bergerak untuk menerapkan lean sendiri kalau otomasi ya ya betul ya betul mungkin ya selain itu juga mungkin boleh tambahkan mungkin seperti webinar hari ini juga seperti bagian dari dari bisa dibilang campaign bisa dibilang juga transfer knowledge terus bisa dibilang juga ini sebatu merubah mindset atau pola pikir dari rekan-rekan baik di apa di entrepreneur ya pirausaha UMKM seperti yang disebutkan serta para akademis ya terus bisa dibilang juga untuk para owner-owner bisnis lah ya yang baru mulai untuk bisa apa mau berusaha di intervenership ya seperti itu baik itu aja terima kasih pak untuk tambahannya mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena durasi waktu juga dari arganta al-organ ini pas apa lagi arganta al-organ surpati ada dua pertanyaan sih dalam satu pertanyaan mungkin bagaimana sih yang bakal rasakan adanya dukungan pemerintah terhadap perkembangan AI terutama di industri manufaktur karena kan Pak Denny sendiri sudah terlibat di dalam dunia manufaktur dan mungkin tadi sudah merupakan AI juga ada gak pak dukungan pemerintah terhadap AI di industri manufaktur ya yang pasti ada ya yang pasti ada terhadap industri AI ini apa mungkin kan pemerintah kita juga punya ada semacam lembaga yang khusus untuk bisa melihat di sektor industri ini sebagaimana otomatisnya ya ini pasti mempertimbangkan hal-hal terhadap AI ini nah mungkin yang saya alami yang saya alami di dalam di dalam konsep industri ini pasti mendukung yang namanya peningkatan perekonomian ya yang mana kalau misalnya di industri tersebut teknologi sudah terimplementasi dengan baik otomatis si perusahaan itu profitnya juga meningkat di sekitar apa perusahaan tersebut itu banyak juga karyawan ya di sekitarnya ataupun perekonomian yang lain mungkin para penjual juga ini sangat-sangat ada relevannya ya artinya pemerintah bisa support mungkin lebih lebih besar lagi mungkin porsinya ya lebih mungkin lebih kalau bahasa ininya persipasi ke industri-industri yang sifatnya padat karya seperti kami ini ya ya mungkin kalau misalnya yang otomatis seperti industri otomatis elektronik mungkin sudah sudah terimplementasi ya nah seperti mungkin UMKM juga nanti ada prototipe seperti brainstorming atau apa ya tukar pikiran atau benchmark juga bisa benchmark antar perusahaan-perusahaan atau karyawan maaf-maaf misalnya entrepreneur yang sekiranya pengen melihat bagaimana sih kembangan teknologi yang saat ini yang ada di industri yang didukung oleh pemerintah untuk bisa mengakomodir bahwa UMKM itu bisa melek juga nih ternyata industri yang besar juga menerapkan hal-hal yang seperti ini nih jadi ada role mode-nya gitu role mode-nya role mode-nya terus mungkin bisa saya ini juga bagaimana perhitungan shapingnya atau perhitungan keuntungannya berkaitan dengan implementasi mesinnya otomatis seperti itu ya untuk saat ini ya mendukung sekali ya pemerintah dan sering kalau kalau apa ada kunjungan-kunjungan juga ke factory melihat bagaimana karyawan kesejahteraannya terus bagaimana proses diproduksinya ya sejauh ini Alhamdulillah ya bisa support pemerintah ya mudah-mudahan bisa menjawab ya terima kasih Pak Denny sambilan tadi lanjutan dari pertanyaan Pak Arjan mungkin untuk kondisi 4.0 kembali lagi kondisi 4.0 tadi itu kan sangat terkait dengan pengembangan teknologi lalu bagaimana realisasi industri manufaktur di lapangan saat ini mungkin dari yang pengamatan dari Pak Denny sendiri karena bahkan dari survei Indi dari Mas Agenta ini Bang Lomis masih minim industri yang menggunakan teknologi 4.0 ya dari penelitian itu betul sekali ada data yang sifatnya masih minim kalau secara populasi datanya kalau di sektor yang tadi saya sebutkan yang otomotif yang tadi elektronik garmin sepatu sama software ini ini cukup ya sudah cukup mewakili terhadap pertumbangan 4.0 ini ya cuman peran dari apa ya dari kemerintah ini mungkin lebih akomodir lagi terhadap Pak Titif kosong ini karena saya pikir banyak startup yang memprovide teknologi AI ini ataupun teknologi yang terbarukan ini itu hanya bisa dibilang hanya sekilas saja bisa dibilang tapi kan sangat besar potensinya bila mana itu bisa didukung juga dengan akomodir dari pemerintahan yang sifatnya bisa mengedukasi apa sih teknologi 4.0 ini bisa diterapkan di industri terutama di Indonesia saya yakin reka-rekaan juga mungkin melihat banyak perkembangan di luar negeri sana yang teknologinya luar biasa sekali efektif produknya tinggi bisa saya sebutkan negara Cina kita banyak mengimplementasi teknologi teknologi Cina dengan modifikasi atau desain mesin yang sudah ada tapi lebih bisa dibilang lebih kompetitif di segi harganya ataupun lebih lebih terlepas terhadap nanti bisnis di U1KM ini sangat bagus untuk ke depannya seperti itu dan mudah-mudahan dengan data itu mudah-mudahan dengan acara webinar sore ini mudah-mudahan mulai bertambah pengetahuannya reka-reka bisa juga mengimplementasi nantinya mengetahui apa konsep atau automation atau AI juga banyak-banyak yang diketahui mudah-mudahan reka-reka juga bisa sebagai agent perubahan terhadap lingkungan sendiri mungkin ya di daerah sendiri UMKF terus sektor profesionalnya ataupun nanti di intansi pemerintahan juga seperti ya terima kasih banyak Pak Deni atas jawabannya sama-sama terima kasih rekan-rekan semuanya terima kasih juga atas ambisias Bapak Ibu rekan-rekan peserta pada hari ini mungkin karena keterbatasan waktu juga atas sesi TNI ini pada hari ini kita cukupkan mungkin saya bisa kembalikan to most untuk terima kasih ya terima kasih Mbak Maud atas diskusinya dan terima kasih untuk Pak Deni atas jawaban-jawabannya dan terima kasih juga atas antusias dari teman-teman mohon maaf untuk pertanyaan teman-teman yang belum terjawab karena keterbatasan waktu jadi harus kita cukupkan sesi QN-nya kita pada hari ini saya Dinda Melia pamit undur diri tetap semangat menjalani aktivitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di social interact berikutnya selamat menikmati selamat menikmati